hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan op channel motovlog ijen bondawoso tetapi kali ini seperti biasa untuk hari minggu ini saya sempatkan untuk goes agar supaya badan kita tetap sehat teman-teman dan kali ini saya mencoba goes dengan dual kamera teman-teman bagaimana hasilnya kalian nilai saja sendiri apakah ini terlalu ribet atau bagaimana menurut saya menurut saya sih ini cukup ribet karena harus mempersiapkan chest strap dan juga gimbal dan juga HP karena saya disini hanya mempunyai satu kamera action yaitu y basic jadi saya settingnya seperti ini teman-teman menggunakan dual kameranya menggunakan HP dan juga action cam oke teman-teman ini karena dari tadi tanjaan melulu ya cukup panjang tanjaannya jadi lumayan ngos-ngosan dan sekarang tepat jam setengah 11 jadi cuacanya cukup panas dan jangan lupa teman-teman sehat itu mahal sekali harganya teman-teman jadi kalian upayakan untuk selalu berolahraga mungkin kali ini bukan motovlog ya teman-teman karena ini goes jadi goes vlog itu tepatnya oke ini saya sudah sampai di persimpangan ini kalau ke ke arah kanan sana menuju arah Surabaya atau ke arah arak-arak disana tanjakan terus jadi karena saya ini masih baru memulai goesnya jadi saya tidak akan coba-coba ke arah kanan itu teman-teman karena tanjakannya maut jadi saya ambil yang ke kiri karena ke kiri ini turunan sampai di kecamatan Juradami oke ikuti terus video ini teman-teman jangan sampai di skip karena mungkin untuk teman-teman ingin tahu rute goes di pendawasa itu seperti apa rutanya jadi seperti ini teman-teman untuk yang jalan raya kebanyakan goeser goeser itu goesnya disini teman-teman dan anginnya cukup kencang sekali teman-teman mohon maaf kalau banyak suara anginnya di video kali ini karena memang saya menggunakan link eksternal yang langsung dicolokkan ke HP dan saat ini karena Bondawaso masih dalam status eh pandemi COVID-19 jadi saya upayakan untuk tetap menggunakan masker agar supaya selain kita sehat dan juga kita juga terhindar dari virus corona teman-teman jadi masker itu untuk saat ini penting sekali untuk menghindari penyebaran lebih luas lagi virus COVID-19 ini teman-teman dan ini jalannya menanjak mudah-mudahan goes hari ini masih kuat tenaganya teman-teman dan tidak mudah goes sambil ngeslok karena selain nafas kita nges-nesan dan juga kita dituntut untuk konsentrasi untuk fokus berbicara teman-teman di sini saya menuju arah ke Kecamatan Curah Dami akses jalannya cukup menanjak dan yang saya rasakan ketika kita bersepeda sambil menggunakan masker itu sebetulnya cukup mengganggu teman-teman untuk pernafasan kita kelancaran nafas kita ketika berolahraga oke teman-teman saat ini saya sudah sampai di kerempatan Kecamatan Curah Dami tempatnya di depan Puskesmas Curah Dami di sebelah kiri saya ini 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 Puskesmas Curah Dami mohon maaf kalau sedikit kehilangan fokus ketika berbicara karena nafas saya nges-ngesan teman-teman tidak mudah memang teman-teman bersepeda sambil nge-vlog itu teman-teman dan sulit untuk fokus ke pembicaraan teman-teman karena tenaga kita terkuras untuk mengayuh dan mengayuh apalagi rute yang saya lewat ini banyak tanjakannya teman-teman dan saya ini akan menuju ke arah stadion Magenda Bondowoso dan saat ini saya sudah sampai di stadion Magenda Bondowoso stadion kebanggaan warga Bondowoso teman-teman seperti ini stadionnya dari luar di sini saya tidak mencoba untuk masuk ke dalam karena saya sudah cukup lelah jadi saya butuh istirahat teman-teman oke teman-teman cukup sekian dulu gue sehari ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton ikut channel Magenda Bondowoso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video-video selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati